ini kita sambil ngetes-ngetes ya gue dikirimin udah dikirimin sama memo gue udah dikirimin sama memo ini barang-barang ini yang gue suka sih ini yang gue suka banget sih pernah bongkar isian DLA6 sama DLA7 DLA6 udah DLA6 heatsinknya itu lumayan lumayan oke DLA6 itu menarik loh murah-murah wireless charger cooler bang sims yang mana ya gue lupa bro ini CX-03 wireless charger nanti kita tes aja barang-barang disini sekarang bang indikator suhu di cooler itu ada yang aur ya iya jadi setiap gue tes itu gue sesuaiin jadi indikator indikator apa indikator suhu di cooler itu ada yang nempelnya ke tembaga ada yang nempelnya di peltier jadi kalau yang nempelnya di peltier itu rata-rata lebih dingin secara tertulisnya babang selebor halo halo juga kalau red magic fan cooler gimana tuh bang katanya di grup jerawannya gak menarik gimana ya kalau misalnya red magic gue juga ada satu biji itu pertama kurang dibanding seri-seri temennya yang sekelas ya terus yang baru juga yang pertama sebelum gue beli itu gc tube yang beli gue liat bongkarannya kurang menarik isiannya terus yang baru-baru ini yang di cina itu udah pada bongkar yang gue aneh kenapa pake peltier 4 cm sih peltier 4 cm cuma kodenya yang 4 ampere sama 5 ampere atau 4 atau 5 ampere gitu gue lupa buat apa pake peltier kayak gitu buat gede-gedean watt kan gak bukan gitu sistemnya kan bukan begitu jadi ngapain kita buang-buang buang-buang daya listrik yang kayak gini-gini tuh udah bener 4 cm-nya wattnya gak usah gede-gede banget 18 27 27 maksimal lah 45 juga kalo mau 45 aduh sedih sih mesti pake charger gede-gede gitu makanya gue sebenernya lebih tertarik yang 20 watt kebawah nyari chargernya itu lebih gampang DLA6 kuat di suhu berapa 42 masih bisa diturunin ke 40 kali panas panas ini kalo ditembak bisa pernah rekor gua sih 4 derajat kekurangan 24 atau 25 gitu gue lupa X65 gimana bang wattnya kan gede tuh 4 apa namanya kalo X65 sebenernya ya itu masih 20an watt kan 9 volt 2, sekian ampere cuma gue saranin pake charger yang 9 volt 3 ampere soalnya jarang jarang ada yang 9 volt 2, sekian ampere ada cuma jarang makanya gue langsung gas aja lah di X37 eh kok X37 GT29 OnePlus 27 watt GT sama X65 ini langsung gue suruh di 9 volt 3 ampere gitu kalo stabilnya kan di 20an watt dia 2 2 ampere sekian gitu 9 volt 2 ampere sekian sekitar 27an lah hampir 27 ini yang baru kalo yang pertamanya sih gue puas banget ya pakenya ini lucu lucu juga ada ininya ini yang baru oh bisa lebih tebel lagi bisa lebih tebel lagi buat handphone yang bisa lebih tebel lagi ini pake casing aman nih F4 GT pake casing tebel aja masih bisa kayaknya gak disarankan sih gak disarankan bisa lo bisa tapi gak disarankan cabut aja cabut casing aja kalo HP-HP biasa ini dia ada 2 jepitan jadi bisa taruhnya agak bawah pintar juga nih yang baru jadi bisa mainnya begini lebih lebih enak sih pintar ya bikinnya sekarang ya terus jepitannya juga ada 2 LR-nya tapi belum gue ini ya belum gue konfigur ya belum gue konekin charger charger OPPO 30W support gak bang pengen beli budget ready 291 apa tuh charger apa tuh eh buat apa tuh buat keluar apa maksudnya sama sama kalo charger jangan kasih liat wattnya aja seberapa volt berapa ampernya outputnya pengen beli X65 tapi cuma punya charge 18 ini aja kalo cuma punya charge 18 watt asli dah bedanya gak berapa jauh tapi ini udah fiturnya lebih oke lagi apa itu namanya ini memo AK05 eh kok AK0 salah ini memo apa ya namanya MB sih MB02 ya mestinya bener MB02 MB02 kemarin gue udah cobain yang buat di PUBG yang seri 1 nya ya gue puas sama yang seri 1 nya yang ini gue belum coba baru dateng barengnya menarik makanya gue minta memo cooler compact yang compact paling dingin ini ini compact ini cuma 6,2 cm 6,2 cm tapi Peltier nya udah 4x4 ini tercompact dengan Peltier terbesar saat ini gue makanya bener-bener suka banget sama ini bareng mentok berapa derajat muka gue buram gak apa-apa lah muka gue doang nanti gue ganti lensa kapan di review itu alatnya kalau bagus langsung nanti gue cobain gue tes dulu mentok berapa derajat ini ya ini kemarin minus 3 minus 4 lupa bisa jadi S juga kemarin ada gue bikinin videonya 5 volt 5 volt 2 ampere 10 watt gak bisa gak bisa kalau gitu gak bisa 9 volt 2 ampere ini aja 18 watt pas ini plexone plexone ax1 pro sama x65 mantep mana tuh ini sekelas x65 itu feltier malah lebih kecil daripada ini cuma x65 menangnya wattnya lebih gede jadi pendinginannya lebih cepat tapi tapi ini juga gak kalah feltier ini lebih luas 4x4 gt29 udah ada lawannya gini kalau mau lebih dingin di gt29 cuma ukuran lebih gede dia kalah dingin sama gt29 ini menangnya compact makin buram buram gimana aduh mendingan lah ya makanya gue bener-bener demen banget sama ini ini kalau ngomongin dingin kalau ngomongin maintenance paling gampang di c10 2 itu lagi menurut gue yang lagi hot-hotnya tetap dinginan x65 dibanding c10 ya 11V 3A gak bisa bro susah fokusnya di background kocak susahnya pakai manual murah gini nih udah mendingan belum mendingan lah ya kepala charger keep yang 30W bagus gak bang aduh aduh gue gak belum berani saran charger-charger lain deh charger mendingan gue coba dulu sih udah lah gak apa-apa iya lagi ngapain sih muka doang yang penting kan barangnya nah setelah barangnya gak bisa gue bikin potret aja nah bersihnya gimana bang berdebu nah berambut gak bisa kalau beginian susah mesti bongkar semua kalau debu pakai kompresor paling tapi mendingan siap HP Poco X3 NFC C10 X37 atau X65 kalau mau dingin banget X37 kalau misalnya mau gampang maintenance C10 kan ada barang ada charger copper indok 33 watt bagus aduh gue gak berani kalau charger-charger aneh itu nyetrum itu masalahnya bukan ke badan doang radiasi HP ke radiasi HP terus HP itu kalau di charge radiasinya makin gede ya terus layarnya aneh-aneh ya kita juga bisa kaget kalau kena kulit-kulit yang sensitif tuh ada yang udah nyobain Ristropis Ubisoft udah nyobain di X65 45 fps cuma udah banyak sih yang komen di gue X3 X3 NFC X3 Pro itu bagus banget pakai X37 cuma memang berisik ya kalau cuma buat cooler doang bang maksudnya ya boleh dicoba cuma gini ya jangan salah ada beberapa yang komen ke gue apa namanya pakai cooler layarnya jadi ghost touch jadi jadi geser-geser gue gue suruh ganti charger sembuh jadi hati-hati gitu aja bisa dicari di komen lah pasti pasti ketemu soalnya gak cuma gak cuma 2-3 komen yang begitu yang komen begitu bukan cuma 2-3 orang maksudnya PUBG bang belum nyoba kalau oh Genshin Genshin kan lebih panas bro dibanding PUBG PUBG nya juga bukan PUBG 90 fps kan 60 kan masih mendingan kalau rata-rata yang 60 fps itu masih oke lah masih gak terlalu panas seharusnya terus barang yang gue suka ini kan kemarin ada AK03 ini AK05 ini versi HP buat HP yang lebih tebelnya jadi kalau pakai screen guard pakai ini gak masalah pakai casing pakai screen guard gak masalah masangnya lebih gampang lagi oh ada bisa oh tetap satu yang ini kiri tetap kayak biasa cuma satu doang yang bisa auto yang ini gak ini langsung mencet dua-duanya kalau ini ini buat nyala matikan jadi tetap satu doang yang ini auto ini gue sukanya dulu walaupun gue gak pakai lagi ya soalnya dikatain orang gara-gara dikatain orang bisa bikin AK eh AK Mini Mini 14 SLR sama apa satu lagi bisa jadi auto ini gue demen banget no sound check detected kok no sound sih oh gue gak ngomong nanti mau gue beli lagi udah bang udah ada bocoran Realme GT wah kalau HP gue jarang update bro biasanya justru update-nya dari teman-teman di group lebih banyak update-nya gue kata di sebelah versi X garansinya 3 bulan yang versi lain 1 tahun apa bener gak juga versi yang memo yang cooler-cooler memo itu 1 tahun cooler-cooler memo itu 1 tahun terus versi X versi X juga tergantung siapa yang jual kalau Oktri kasih 3 bulan ada yang gak ngasih garansi ada yang ngasih cuma 1 bulan jadi harus hati-hati jadi tergantung toko kalau itu ada yang ngasih garansi 1 bulan ada yang ngasih 3 bulan soalnya bagus tuh bodi yang kopong pasti memo-memo kalau jual produk emang begitu kalau asli pasti setahun iya betul kalau memo itu produknya rata-rata setahun ya yang memo bang hp tebel kayak bisa justru yang akal 05 ya ini bisa buat hp tebel tadi gue coba di Z7 plus casing sama tempered blast masih bisa masuk berapaan tuh bang alatnya bentar ini gue udah masukin kok dulu 115 bro memo official shop kayak ini di etalase 17 ya TWS anchor nya bagus gak TWS anchor itu gue pake juga jadi buat harian dibilang bagus banget enggak tapi dibanding yang 200 ribuan yang udah gue cobain itu yang paling lumayan dibanding yang Redmi active Redmi active itu 200 ribu juga terus yang apa namanya monster merek-mereknya monster Lenovo ya gue lebih prefer pake yang soundcore wireless charger coolernya bang lu pernah cerita kalo oh iya itu pake X13 cuma X13 nya kan udah pada gak ada ini 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 barangnya nih yang gantiin CX02 kita cobain aja langsung ini udah 15 watt ini udah 15 watt kita langsung coba aja ya ya bener garansi X 3 bulan cuma yang yang keluaran memo itu setahun asli memo ya yang keluaran memo itu setahun kalo misalnya seri X kan dia masukin barang yang di luar memo makanya cuma 3 bulan tapi dia bisa kasih 3 bulan aja udah bagus udah sama kayak Octree kan gabut scan heatsink AC di 34 derajat saking dinginnya disini panas amat heatsink AC heatsink AC bang bersihin heatsink paling ampuk gimana oh kompresor bro tinggal tembak ke ke tempat tambel ban aja kompresor bang rekomendasi cooler buat iPhone 11 Pro Max budgetnya berapa bro kalo emang compact-compact gini aja udah oke sih ini lagi demen banget gua kemarin lagi promo 199 gua dapetnya kayak ini terakhir deh kita liat ini dulu AK06 ini agak sayang sih AK06 ih tapi kotaknya lumayan kalo AK06 ini dia gak bisa ini gak ada autonya sayangnya dia gak ada autonya cuma RL doang R1 R2 menangnya disitu doang kalo AK05 bisa auto itu yang gua demen kalo ini ya trigger biasa trigger biasa tapi lebih murah setau gua gak gua masukin ini malah gua belum masukin nanti gua coba nanti gua iniin deh ini trigger-trigger biasa gak gitu tertarik sih gua cuma kalo ada yang butuh lebih murah mau trigger ya ini masih bisa milih trigger juga hati-hati ya cooler memo yang ada trigger aja gua saranin gak pake trigger-nya cooler-nya doang kalo mau yang gamepad ada waktu itu gua pernah bahas juga di sebelah eh tunggu sorry bersihin heatsink apa nih kalo heatsinknya apa cooler kompresor kalo misalnya yang spreader legendary atau memo pkr aja x1 pro 37 x65 x9 udah bagus sama memo oh bantu jawabnya anggi ya siap-siap thank you ini charger-nya 2 watt ya dikasihnya 2 ampere ya harusnya 3 ampere dong oh gak sih 9 volt 2 ampere masih bisa ya tapi ini mainnya 3 ampere mungkin bisa kali soalnya biasa yang warna kabelnya beda wih cakep nih kdl-a6 tapi dia gak ada lebang tripod dia takut kali kalo misalnya pake tripod yang gede airflow nya gak jalan kali gak apa-apa sih gak masalah itu coolernya x1 pro yang nyala cuma lampu doang ya bang iya buat pamer doang cuma pameran doang ini kita coba nyalain ini ada tombol-tombol ada tombol ya ada kita buka dulu lalalala kok susah ini pad nya udah di atas jadi harusnya lebih aman ada satu tombol disini sama type C udah ini mirip mirip sih mirip banget cuma memang atasnya ini dia gak dikasih lubang tripod ya randy lupa bawa ini lupa bawa USB dakter baru aja nemuin minusnya bionic gampang panas ya hp kalo dibuat main game panas lah wajar ini dicolok langsung nyala 7W nyalanya 7W ini yang wireless charging ini yang wireless charging kita coba langsung ke iPhone aja animasinya jalan apa enggak aduh ponakan gua lucu banget sih gak nyala berarti dia pas dicolok awal itu ini ya buat pendinginan doang ya mainnya cuma ditujuat titiknya keliatan disini kecil dinginnya ini gua lebih saran buat ya lebih saran buat wireless charging aja sih kita coba nyalain lagi mati oh ini yang gua suka ini yang gua suka wah mati gak otomatis mati gak ah sayang sekali ah sayang sekali gak otomatis mati ayo berapa detik gak apa-apalah oh mati yes gua nemu lagi akhirnya jadi gua depan banget ini itu sebelumnya ada di X36 ya fitur ini jadi kita gak perlu repot-repot apa namanya nyala matiin gini aja terus standby udah colok aja kabel terus kalau mau ngecas tinggal taro dia otomatis nyala dia otomatis nyala kalau udah kelar mati sendiri cuma ini memang dia ada delay dikit ya ada delay 30 detik kan mungkin kita sambil hitung ya gak sampai gak sampai 30 detik baru mati tapi gak apa-apa ini udah seneng banget kita lihat animasinya keluar gak ya aduh ponakan gua yang lucu gak keluar apa gara-gara udah 94 ya kita coba di Samsung fast chargingnya keluar atau enggak ini menarik ini gak jadi gua keluarin dari rekomendasi ini oke berarti gua nyalain ininya dulu ya nyalain fast chargingnya dulu soalnya biasa ini gua mati-matiin gua ngecasnya malem doang aduh malu pake itu nyenyola ini langsung ngecas oh sorry fast wireless chargingnya keluar fast wireless chargingnya keluar udah kelihatan kita coba lihat ampere dapet 800 enggak biasanya kalau 15 watt itu dapet disininya untuk wireless chargingnya biasa di 800an kalau wireless chargingnya nah bener sesuai ini benchmarknya gua aja sih jadi tiap hp kadang-kadang beda ya tergantung pemakaian watt hpnya sendiri pas idle jadi kalau mau lihat itu sebenernya sebelum ngecas minusnya berapa ini udah udah makin makin cepat nih matinya nih 200 plus kalau kita mau lihat ya plus 800 tadi berarti kalau mau dilihat oke ini menarik dapet ring enggak tuh sebentar udah cepet ya matinya ya kalau tadi pertama enggak tahu kenapa pemakaian wattnya tadi juga cuma ada 18an kali ya nanti kita hitung lagi harusnya mau dapet ring bro tadi bongkar gua enggak lihat lagi kayaknya dapet deh tadi dimana ya wah gua mesti lihat live tadi sebelumnya pas gua buka ada enggak ini enggak ketemu enggak kelihatan loh ringnya kayaknya ada loh tadi kayaknya sih ada yang ada yang pas ini ada lihat enggak pas unboxing tadi ada yang lihat enggak gua lupa soalnya ini boleh nih silent juga kita coba kita lihat lagi ya pemakaiannya berapa watt ya ini kalau di iphone enggak bisa ngecek soalnya baterainya udah udah mau full cuma 10 watt mas mas aduh masalahnya ini gua juga udah mau full udah 81 gua matiin dulu deh ininya fast wireless charging connect baru battery option gua matiin battery protect nya ya 15 watt kurang lebih bener bener ya 15 watt sesuai spek nah emang kalau 15 watt ini masuknya tuh rata-rata cuma 800 beda sama kabel 15 watt bisa lebih bisa seribuan jadi emang harus oh langsung mati bagus-bagus ini ada penggantinya X36 jaman dulu tapi ini gua gak saran buat main game ya buat harian charger ini mantep ini gua suka oke ada penggantinya akhirnya malam juga gak berisik lagi buat ditinggal oke lah mantap sama ini sih yang gua minta ke memo itu berarti CX03 recommend iya CX03 masuk recommend tapi itu ya fiturnya kalau bisa kan dicolok dia langsung nyala dari colok kalau mau aman kalau mau nyaman main pakenya udah matiin udah tinggal tinggal aja kalau mau pake tinggal tempel kalau udah selesai cabut udah diemin aja udah nyaman hidupnya gak usah gak usah pencet-pencet cabut-cabut-cabut-cabut lagi nyala matiin aduh aduh ini kabel usams kabel 100W recommend CX03 masuk rekomendasi sesuai spek yang dia bilang harganya juga termasuk murah untuk wireless charging di bawah 200 ribu untuk wireless charging kayak gini ini termasuk murah yang auto udah ada auto-nya lagi dibandingin yang biasa gue pake yang auto ini merek Banks ini cuma 10W malah kalau itu udah 15W oke menarik bisa bisa banget ini gue pake ini yang gue cari-cari kalau fitur wireless charging gue maunya tuh yang begitu gak usah dipencet-pencet tempel udah langsung nyala itu bener-bener ya sama aja kayak MagSafe biasa lah cuma kan ini harusnya ada kipas ada ada apa namanya ada peltier gue maunya begini colok langsung nyala selesai cabut mati sendiri wattnya hampir mirip USB dokter ini USAM sudah USAM 100W ya harian biar gak pake bener sama berarti emang nyaringnya sama kayak gue oh iya bang BTW heatsink AC yang gue sebut itu kipas yang gue buat hawa panas kan ada besinya maksudnya sorry gak mudeng apa ada cooler yang bisa diatur suhunya rata-rata bisa bro banyak yang bisa ini ada 2 kecepatan ada pengaturan suhu ada 2 kecepatan X65 ada 3 kecepatan X37 ada 2 kecepatan cuma gue saranin jangan pake yang speed 1 nya GT29 ada 3 kecepatan rata-rata bisa kok eee DL07 cuma wattnya over sih wattnya over sih DL07 itu bahkan lo bisa dia ngatur di bawah kalau kalau misalnya di bawah 16 derajat dia mati dia bener-bener peltier sama kipasnya mati cuma jalannya di 1 watt dia cuma jalan di kipas doang itu kalau mau buat tidur DL07 itu bagus aman lebih aman lah bersihnya gampang ini termasuk kalau mau pake ini ya kompresor cuma gak bisa cabut rambut kalau ini mah jadi kayak cooler-cooler biasa jangan ditutup aja air flow nya usahain nah ini tinggal tinggal nyari docking nya aja nih biar enak gimana sebentar gue coba sebentar gue coba sebentar gue coba pake docking yang murah ya bisa gak ini ada docking plastik ada docking plastik ini gua moga-moga muat moga-moga muat moga-moga muat gak bisa tidak bisa tidak bisa saudara-saudara ya kalau diakalin sih bisa aja sih cuma mesti oh gak bisa air flow nya ketutup gak bisa tidak bisa kalau kita buka plastiknya eh karetnya ini banks juga gak muat cuma gua buka plastiknya tetap gak bisa ya tetap gak bisa sayang gak tau sih kalau mau diakalin mungkin bisa aja dia ada giniannya yang bikin bikin ganjel ada ini agak sayang jadi mesti cari dockingan lagi kalau mau 1px ada fitur pokoknya fan cooler yang ada levelnya itu bisa diatur benar hadir bang Randy udah lama gak gak hadir di live saya siap santai kalau kabel dengan chargernya pakai Huawei 24 ORI kayaknya cari yang ini deh cari yang 9V 2A kalau 40W nya Huawei ada mode 9V 2A atau 3A bisa harusnya jadi kita harus tau outputnya dulu berapa oke puas yang dikirimin barang-barangnya terakhir ini ini udah gue buka sih ini sih gue udah buka mantep banget mantep pakai banget ini barangnya di etalase nomor 200.000 tapi bisa 185 cm 185 cm ini barangnya segini doang segini doang 185 cm ada gripnya cuma gue gak tau kenapa ini gripnya gak gak kenceng jadi bisa begini plus minus sih plus minus sih kalau tangan kita tremor jadi gak terlalu goyang tapi kalau misalnya kita tremor gini jadi gak terlalu goyang plus minus ada untungnya ada lemahnya jadi berasa aneh aja gitu kalau gak kenceng ini bisa dipakain di lubang tripod kita coba di ini ya X91 walaupun sebenarnya ini udah ada ini nya juga udah ada apa udah ada buat hp nya juga jepitan ini kita coba aja anggap aja X91 nya itu kamera ini udah ada jepitan buat kameranya udah ada lampu tapi sayangnya lampunya ini masih micro USB ya jadi dia dikasih 2 colokan ada micro USB sama yang type C nya kalau type C nya buat yang ini buat tongsis buat bukan tongsis ini namanya apa ya ini type C tombol narsis aman gak bang itu bro berapa ini dulu outputnya berapa ada ada 9V 2A atau 9V 3A kalau ada aman kalau gak ada takutnya gak cocok takutnya oke cakep juga sih ini kecil loh ini kecil banget tapi bisa panjang ini bukan gak tau ini bahasanya bisa dibilang tripod atau enggak kakinya 4 jadi lebih stabil dibanding tripod terus ini modelnya yang kayak payung jadi gak ya bukan bukan barang abal-abal lah maksudnya kalau misalnya kebuka yang murah-murah itu kebuka kan gak ada ininya gak ada tulangnya lagi ini ada tulangnya ini kalau yang murah-murah gini kan dia gak aduh tisu gak ada tulangnya nih kalau tripot-tripot murah nah ini ada tulangnya jadi kuat nah ini sayangnya pas buat naikinnya dia gak ada kunciannya gak ada kunciannya cuma masih masih termasuk kuat masih termasuk kuat tingginya bisa 180 cm kelihatan gak bisa 180 cm lebih tinggi daripada gue 185 cm lebih tinggi dari gue cakep juga ini ini buat barang display yang bakal gue pake buat harian kayaknya lebih lebih enak bawa ginian daripada tripot biasa jatuh-jatuhnya simpel banget bisa diputer tiltingnya juga bisa atas-bawah tapi ini kakinya masih plastik ya kakinya plastik ini nya plastik ini nya bermetal tebal sih tapi 200 ribu gue gak tau kalo yang merek lain gimana ini sih udah oke banget kalo lupa bawa beginian lupa bawa apa phone grip kalo mau atau mau pake hp doang bisa pake ini ini juga bisa buat taruh hp ini lampu doang lampunya bisa dicopot ini juga bisa digeser-geser mau potret atau landscape wah menarik oke sih oke lah mantap mantap ini di luar konteks cooler ya tapi saya suka kita kembalikan ke kita kembalikan ke cooler aja ini bisa diumpetin ini lucu juga ini memo iseng banget masukin beginian bro sim itu dulu bro liatin chargernya dulu bro ada 9 voltnya gak wah bisa buat adu cooler nih asik nih bisa buat adu cooler yang mau liat ini juga bisa berarti bisa gue gantung langsung ini mainnya di dari 5 volt langsung ke 13 kita lihat nih bisa jadi S kayak ya kemarin sih jadi S DL6 jepitannya neken tombol power gak bang enggak bro mau cobain ke tes hape apa Samsung kita cobain Samsung kena Samsung kalau gak pakai casing kena ya Samsung kalau gak pakai casing kena Poco F5 aman gak ada gak ada kelihatan keluar ininya aman rata-rata yang agak tebel yang kelasnya hape-hape standard yang gak tipis mah aman apalagi yang tebel-tebel set dah komen gue gak masuk ya oh baru masuk bro ada bang 9 volt 2 ampere di charger Huawei gue tapi aman aman gak di iPhone-nya aman-aman-aman gak masalah kok gak masalah bagus malah gue lebih prefer pakai gue lebih prefer pakai itu wireless charging gitu-an dibanding ini kepencet di F4 jadi kepencet tapi bisa diakalin biasanya bentar ya mesti pakai casing pencet jadi ketebelan gak bisa ketipisan gak oke ini ke restart HP-nya HP-nya wah wah gak punya narzo 30 bro set dah iya setuju gue thanks satannya apa tuh maksudnya kok satan temanku temanku nekat pakai inflat tembaga 0,2 mm ke GT29 amsyong banget jadinya kenapa tuh kenapa kalau titik-titik dingin berkurang iya cuma harusnya penyebaran bagus kalau lo gak pakai legendary gitu-gitu lebih oke harusnya lebih maksimal ke HP kalau gak pakai legendary atau memo itu flat memo oh saran siap 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 mana F5 bang pengen lo pengen lo review pengen gue review aduh gue bukan yang jago review HP bro ini aman kok cukup puas gue juga coba ngikut-ngikutin orang selama ini gue pakai bener-bener puas gue juga coba ngikut-ngikutin orang selama ini gue pakai bener-bener puas kenapa reconnecting gue pakai ini buat nonton buat ini buat apa buat nonton sama buat denger lagu enakan ini enakan F4GT kalau gak pakai speaker kalau gak pakai headset ini kan menangnya udah ada headset aja terus apa namanya gue gak sukanya F4GT berat berat panas cuma kalau panas ya masih oke lah masih ada cooler kalau ini masih lebih adem aja buat harian jadi ini jadi jarang gue pakai jadinya tapi overall masih oke masih oke banget oh iya ini update manual update manual apa namanya kameranya ke update manual kamera kameranya MIUI videonya lebih smooth gue berasanya bagus mana ETA 36 34 34 36 ETA LAS oh ETA LAS 34 36 sebentar ya 34 36 jadi gini kalau X65 X65 itu dia apa namanya Peltiernya lebih kecil dibanding X37 lebih kecil sedikit lah beda 1x3 cm terus kalau ngomongin berisik berisikan di X37 kalau ngomongin build quality lebih bagusan di X65 build quality cuma kalau pemakaian itu jauh lebih dingin gak jauh lebih dingin hasilnya di X37 lama-kelamaan kalau ngomongin kecepatan turunnya itu di X65 jadi balik ke kalian kalau butuh yang gak terlalu berisik mendingan ambilnya X65 cuma kalau berisiknya masalah gue lebih prefer di X37 udah lebih murah Peltiernya 2 biji 3x3 cm ada 2 biji itu lebih worth it dari harga dari harga sama performance itu lebih worth it di X37 cuma kalau ngincar build quality ngincar lebih silent di X65 cuma jeleknya X65 ini X65 ini dia heatingnya masih panas masih tergolong panas heatingnya ini panas apalagi baru dinyalain panas kalau gue lebih sukanya tetap X37 cuma memang ada beberapa orang yang ngeluh berisik terus apa jepitannya ringki cuma sering banget kan gue praktekin X37 itu buka tutup-buka tutup kasar masih aman HP dia kan kecil jadinya titik dingin yang tadi kebuang semua adanya sia-sia apa tuh ngomongin apa tuh oh nah itu masuk akal bener bang OTG dong OTG ada kayaknya nggak ada nggak ada ke ini sih gue nggak masukin ke yang USB biasa ya adanya ke C kenapa bang kenapa ya bang XM9 gue kalau sambil cas nggak keisi XM9 kalau lo nggak diam nggak apa namanya nggak sambil main itu harusnya keisi cuma XM9 itu masuknya itu cuma 3-5 watt jadi kalau misalnya sambil main itu kepakainya juga banyak jadi seakan-akan nggak keisi bahkan kalau lagi pemakaian nya gede banget itu bahkan bisa berkurang tapi sedikit ya tapi sedikit ini gue pake bener bener lu streamnya error nih ya tadi sempat sempat ini sempat reconnect tapi orang orang nggak ada yang berani modif daleman F5 kayak abang nggak lah pasti ada gue jadi ragu bang pas liat video lo yang F5 pencet-pencet bagian belakang nggak masalah nggak masalah gue berapa kali kasih liat penyebaran panasnya di depan tuh rata banget paper chambernya itu beneran jalan berarti beneran beneran kepake paper chambernya F5 ini ya andalin dari depan kalau mau tambahan bikin kayak gue sip the ceo bang thank you bro mau upgrade apa nggak tergantung hp lo sekarang emang kurang kalau hp lo kurang upgrade boleh kalau dirasa kurang kalau nggak masih main mainnya masih enak ngapain ganti-ganti hp terus tahun depan ada yang lebih bagus lagi kecuali sekarang udah berasa kurang cooler juga gitu jangan jangan gue review cooler ada satu wah bagus ada yang lebih bagus dikit beli ada yang lebih bagus dikit beli ngapain cooler banyak-banyak ini di group itu satu orang bisa 5 biji cooler 6 biji buat apaan kecuali mau koleksi lucu tuh di salah satu toko ada yang ini jual backdoornya X3 Pro itu dari metal dari aluminium keren sih tapi kalau buat hp jadinya emang nggak maksimal buat hp nggak maksimal eh buat cooler maksudnya nggak maksimal tapi buat pemakaian harian itu jauh lebih baik jauh lebih aman buat hp-nya wah kalau ada sih boleh tuh kemarin kemarin masih memungkinkan bisa aja ini juga backdoor lepas gantiin itu apa namanya pakein plat terus pakein hardcase bisa aja cuma sayang aja gue nya kalau nggak pake backdoor tes BR4 nah BR49 BR49 apaan BR49 bang coba upgrade C10 wah menurut gue ya C10 itu tinggal pake aja udah cukup asli X12 keatas itu nggak usah diupgrade udah bener-bener cukup X12 keatas kalau mau upgrade kipas sayang diganti fitur unggulannya kipas felt ear udah 3 cm kalau mau diganti 4 cm gue nggak tau heatsinknya kuat apa nggak kan nggak semudah hitung-hitungannya agak sayang sih menurut gue agak sayang sih lagian kalau upgrade cooler itu modalnya lebih gede dibanding lo beli cooler baru kadang-kadang belum waktunya belum gagalnya gue kalau ada yang simple ada kepikiran yang simple upgrade baru gue jalanin jadi kalau nggak kepikiran gue nggak jalanin yang simple ya kalau pakai X37 di F4 bagus-bagus aja tuh aku pakai X37 di F4 memang memang sebentar gue ambilin X37 ini platnya aslinya ini aslinya ada plat full sampai sini sampai ujung sini aluminium ini udah gue buka isinya seperti ini peltiernya bukan peltier kayak biasa ini peltier 3 cm yang lebih tebel dibanding biasanya jadi memang bagus peltiernya terus ya ini isinya 2 segede ini belum ada yang lain yang segini itu cuma 1 plus 18 watt 1 plus 27 watt ini barangnya udah ada lubang lubang apa tripod ada kecepatannya 2 cuma gue saranin pakenya speed 2 aja karena speed 1 nya itu panas banget speed 1 nya itu panas banget kayak aku dong 1 cooler aja cooler lo banyak bro baik bener lo bang emang niat ya enggak ya emang buat apa enggak enggak perlu kalau enggak perlu ngapain kita enggak enggak usah ngejar yang aneh-aneh lah kecuali kalau emang hobi ya kalau hobi itu enggak bisa ngomong susah cuma kalau sesuai kebutuhan ngapain udah ada X9 mau upgrade ke X12 X9 juga sebenarnya udah cukup kecuali cooler lo lo pakai enggak kuat enggak kuat buat hp nya soalnya kan kayak F4 GT gitu pakai yang biasa-biasa itu emang enggak kuat mesti bener-bener yang mesti bener-bener yang X12 ke atas lah C10 X12 X37 gitu-gitu X1 bisa dijepit di hp enggak bang bisa cuma dia jepitannya itu enggak sebagus yang lain gue ambilin dulu ya dia jepitannya modelnya kayak gini jadi gripnya agak kurang kalau pas gue pakai kemarin di softcase dia bagus di softcase apa namanya dinginnya masuk cuma pas gue tempel ke hp enggak tahu kenapa pad tengahnya jadi kurang jadi gue saranin kalau X1 magnet aja kecuali pakai softcase ya kalau pakai softcase itu masih masuk dinginnya pas gue enggak pakai softcase kayaknya tengahnya enggak nempel deh enggak gitu nge-press rog-6 buat aeroactive cooler dia kan prosesornya udah di tengah ya ambil X65 aja deh bro kemarin temen kita juga enggak tahu lagi ada enggak nih Jake Sparrow dia pakai rog-6 sama rog-7 ngetes malah hasilnya X65 ini yang lagi gue opin etalas 34 ini barangnya lebih bagus hasilnya dibanding rog rog punya pahuan rog ini barangnya dia sering dia pernah bahas ini juga di grup hasilnya X65 mau di ruangan AC mau di ruangan non AC lebih bagus dibanding yang rog bawaannya rog ya aeroactive cooler yang 6 tapi bukan yang 7 yang dia ngetesnya di rog-7 pakai kipasnya yang buat rog-6 kipasnya rog-6 itu bisa dipakai buat di rog-7 sama rog-6 wah Nova 7 gue enggak tahu barangnya kayak gimana loh gue coba cek dulu ya Nova 7 mesti lihat ukurannya juga sih enakan Arctic Shark sih sebenarnya tapi Arctic Shark itu susah bukanya Huawei Nova 7 bisa-bisa masih bisa nih masih bisa-masih bisa aduh ini internet kenapa oh belum masuk wifi masih bisa bro ini mah masih muat ini masih bisa X 37 pasang di F5 ini non itu ya non case kayak gini aman enggak kena tombol power kalau pakai case lebih aman lagi pakai case juga enggak masalah ini X37 dingin banget soalnya dinginnya tuh udah nyebar banget cuma memang nanti ada satu bagian dia ada bagian kecilnya ini enggak kena enggak kena apa permukaannya jadi agak agak kurangnya disitu soalnya ini kan enggak bisa dinaik turunin kalau X65 lo bisa ngepasin sebentar gue copot dulu X65 nya kalau X65 kita bisa pasin kayak gini posisinya bener-bener di tengah jadi semua semua apa namanya feltier nya kena di tengah kena di hp nya bedanya itu F5 itu enggak perlu cooler yang dingin banget enggak perlu cooler yang over F5 itu cuma kalau emang dirasa kurangnya baru ambil X65 C10 aja udah cukup ini baru jadi air berapa ini suhunya kalau air ada banyak itu harus dilap kalau mau bikin es root cuma minus 1,5 suhu ruangan 28,8 anggap aja 27,8 turunin 1 derajat aduh kemencet temperatur di 28 ternyata oke ini gue tempel sini aja masih ada yang mau nanya-nanya masih ada yang butuh info-info pertanyaan ini keren juga ya bisa begini ya bisa buat display kita pasang display dulu ini baterai ini gue udah jelek baterai X5 eh Xperia 5 udah kurang oke ini andalan pakai yang ini aja display-nya soalnya gue lebih suka trigger auto bisa di setting juga kan nggak auto-nggak auto-nya ini enaknya bisa kanan-kiri trigger auto-nya mau di kanan mau di kiri bisa kalau yang di AK 02 itu nggak bisa udah ganteng udah ganteng oh iya memo chamber-nya bisa dipakai maxf enggak 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 bisa kalau pakai casing keganjel enggak ya pasti keganjel soalnya tebel kecuali pakai yang Arctic Shark tapi buat apa namanya wireless charging wireless charging itu nggak tembus tembaga aluminium itu nggak tembus nggak bisa jangan pakai wireless charging pakai wireless charging biasa aja kecuali mau buat di handphone lain ya kalau mau buat di handphone lain yang non MagSafe enak kan beli ring kayak gini nih beli ring yang kayak gini terus tambahin pad setau gue sih ini udah dapet pad udah ada pad hitamnya yang lagi gue pin itu udah ada pad hitamnya kalau misalnya kurang tebel paling tambahin thermal pad dia beda soalnya kalau yang di ini yang di oktri di oktri doang yang gue tau beli ring itu dapet pad lingkaran nggak tau deh masih masih nggak kalau pakai udah ya casing nggak kancel nggak aduh ini banyak banget yang ngetek ebwin ebwin dari pakai apa apa tuh jadi nggak rekomen bang cooler dipaduin sama cooler biasa cooler biasa boleh-boleh aja pakai chamber sebenernya kalau hp-nya udah ada vapor chamber itu nggak perlu nggak perlu lagi kayak gini F5 ini gue nggak pakein lagi langsung cooler aja nyebarin dari depan nggak gitu masalah lah cuma kalau masih mau ya nggak apa-apa nambahan belakangnya lain masih nggak apa-apa cuma menurut gue sih nggak perlu kalau iPhone Huawei Nova 7 oh bukan buat wireless charging gue pikir tadi beda orang ya sim ini nggak bisa bro nggak bisa kalau misalnya ini nggak apa-apa di Nova 7 kan nggak ada wireless charging nggak apa-apa mau pakai memo nggak apa-apa nggak masalah ini gue nggak ada pin nggak ada ini-nya lagi memo chambernya itu bukan vapor chamber ya itu bukan vapor chamber ya plat aluminium doang ya namanya doang dinamain vapor chamber nggak ada vapornya nggak ada chambernya lebih ya lebih aluminium pad lah aluminium cuma aluminium aja dikasih besi ring besi sama orang bang oh kakak gue pakai dua device nggak masalah nggak masalah itu nggak masalah berarti gue pikir buat di iPhone kalau buat di Nova nggak apa-apa ketutupan ada NFC nggak kalau NFC dia ketutupan juga pakai gituan kalau nggak masalah ketutupan NFC-nya sama apa namanya wireless charger kalau nggak ada wireless charger nggak apa-apa kalau nggak masalah ketutupan NFC-nya pakai nggak apa-apa nggak masalah pakai plat gituan masih oke ini CX-03 CX-03 gue nggak saran buat nge-game kurang oke kurang dingin nggak sedingin itu buat nge-game wireless charging tuh gue belum ada gue belum nemu wireless charging yang lumayan buat nge-game baru di X13 Gen 2 cuma barangnya udah nggak ada lagi barangnya udah nggak ada lagi kalau ada NFC-nya kalau lu pakai jangan pakai ini jangan pakai spreader itu nggak usah pakai spreadernya ribet malah gue nggak usah kecuali pakai yang ini ya spreadernya yang pakai legendary yang non-magnetic itu masih gampang cabut pasangnya jadi kalau mau pakai NFC-nya bisa dicabut nanti kalau udah selesai pasang eh udah selesai pakai tempel lagi kalau yang magnetik-magnetic itu kan dia pakai double tape double tape yang gel itu ribet lu cabut pasang lama-lama lemnya jelek kalau thermal pad kan bisa tinggal bersihin gelnya juga sebenarnya bisa dibersihin cuma lebih nggak inilah lebih nggak maksimal kalau misalnya non-magnetic kan kita nge-press presin nge-pressin aluminiumnya jadi nggak masalah kalau menurut gue kabel usams yang abang pakai di etalase nomor berapa kabel 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 usams 100 ini bro etalase 79 bro eh 79 78 pas banget usams 78 etalase 78 ada yang barunya ada yang barunya lebih murah usams yang shadow series yang etalase 77 itu versi barunya bro transparent display tapi kalau barang-barang beginian barang-barang beginian antara satu produk dan satu produk lainnya itu nggak bisa persis sama soalnya bukan barang mahal yang semuanya dikalibrasi sekali ngekalibrasi aja kan mahal nggak mungkin barang-barang yang cuma 200 ribuan itu bisa dikalibrasi tiap tiap barangnya 100 ribuan maksudnya dikalibrasi barangnya itu kayaknya sulit deh cuma model gantung di tripod oh tadi udah baca yang ini banyak banget gue kelewatan lagi pada bahas apa sampai 100 lebih ya ampun racun lagi power z c240 ya ampun tapi power z gue kapok lah power z lebih bagus nggak ya soalnya yang km3 ini km3 c ini gue kurang hasilnya kalau kabel c2c yang support huawei fast charging huawei kayaknya masih aman deh masih rata-rata aman deh dia berapa ampere bro chargernya bro berapa volt berapa ampere yang gue tau ini disini set c2c maksimal di c2c itu maksimalnya di 5 ampere soalnya eh eh hai 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 di hoc Halo bang Gak tau kenapa Gue masih sadar jam segini Ini jam berapa emang OnePlus 27 di Titik-titik Di Shopee Aduh Jangan tulis Brand lain lah Kalau kesebut gue yang kena Ya ambil yang paling murah aja lah Cek ininya ya tetep cek Garansi ya Jangan sembarangan pilih toko Cek garansinya Ada garansi pun Tokonya itu gampang dihubungin atau enggak Itu wajib, itu penting Ya malah kesebut yang kuning Aduh Makanya nih Resiko Oh iya kepencet Aduh kesebut terus gue Ini buat display lumayan nih Gue naikin lagi Iya Ya Ya ambil yang murah lah Selama ada dia talase Eh selama ada yang jual Tapi lihat-lihat Tokonya ya Tetep lihat toko nya ya Coba Oktri jual ya Bisa dimasukin ke sini Ke TikTok All right B6 lightnya setara B5 dong B6 light itu setaranya ini Wingops 2 Pro Oh ya aman aman itu tokonya gue Ada berapa kali chat sama dia kok itu fast response tokonya Bang selama abang pakai trigger itu feelnya gimana buat main tok Gue udah lama gak main pakai trigger malah nyamanan dua jari pakai gyro sih Mesti gue biasain lagi pakai trigger Cuma kalau pakai trigger memang Mesti pembiasaan Pertama mesti pembiasaan Cuma ya itu auto nya itu yang bikin Bikin orang kesel Gue ketemu orang kalau pakai trigger juga gue kesel sebenernya Tapi gue main biasa aja kadang Suka dikira pakai trigger Kalau pakai mini pakai ini apa namanya Selain SRR tuh satu lagi Dulu pernah soalnya Ditantangin By one Dulu tapi ya Halo bang maaf Mau nanya tentang lempengan besi yang ada di fan cooler itu bang Untuk ditempelkan di hp Yang tidak memiliki magnet pada hp Nah lemnya bagus Pakai 8810 Bahas one plus 27 watt lagi dong Apa yang mau dibahas Udah terbaik itu Udah mantep banget Semuanya yang gue infoin Udah gue infoin 2 feltier 3 cm 27 watt Otomatis dinginnya lebih cepat dibanding yang lain Main di 5 volt juga bisa Kalau mau Tetap jalan Cuma gak maksimal aja Dia Pembuangannya udah atas bawah Udah enak lah Udah enak lah itu Udah enak banget Mahal aja Cooler kipas Cooler Feltier yang masih pakai kipas ya Itu terbaik Di 27 watt OnePlus 27 watt masih Anchor Anchor kabel data 6 feet Buat iphone ada Gak ada bro Gak ada Gak-gak Gak gue masukin 6 feet buat apaan nih Mahal banget dong Kabel 10 volt 5 ampere bro Yang 100 wattnya Kabel USAMS Jalan gak di 10 volt 4 ampere 10 C2C ya 10 volt 10 volt 5 ampere Kalau USAMS punya Ya rata-rata lah Kalau bukan USAMS doang Yang 100 watt itu 10 volt 5 ampere Kecuali yang Kecuali yang 240 watt 240 watt pun Yang dinaikin itu voltasenya Bukan ampere nya Bukan ampere nya Duh ini racun banget sih grup Huawei gue max nya USAMS bisa USAMS bisa Ambil yang baru Tapi ya Itu yang lagi gue pin Ini 100 watt nya 10 volt Eh kok 10 volt sih 5 ampere 5 ampere 20 watt ya berarti Eh 20 volt ya 100 watt Iya 20 volt 5 ampere Sorry 20 volt 5 ampere Masih bisa USAMS ini Izin pamit duluan Siap-siap Thank you Gue ngejar 2 jam Minimal Live nya Yang mau off Mau off aja Oke Sampai jumpa Yeah Oke, masih 20 menit lagi. Ini AX1 Pro gak jadi S, suhu ruangannya lagi kurang oke. Oke lah bang, thanks bang info dan sarannya sangat memenuhi. Siap, siap. Oke. 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 Tinggal aja ya. Udah mau jam. Udah 12.45. Pantesan gue kemaleman sih. Baru pulang gue langsung nge-live. Ngejar sayang waktunya soalnya. Gue ada ini, ada apa? Ada kena tuntutan waktu. Aduh. Ada kena inian waktu, limit waktu. Paling ganti. Oke. Paling ganti. Paling ganti. Pasta dulu. Kalau 7 derajat cuma di display doang. Kalau cuma di display doang itu kadang-kadang cuma kegeser termostatnya doang. Itu sebenarnya gak terlalu masalah sih. Harusnya ya, gak terlalu masalah. Ini gue ada. Apa? Apa? Wih! Ini gue masuk-masukin barang gak penting dulu gak apa-apa ya. Kayak disuruh tugas soalnya. Gak nambah-nambah. Padahal gue live-nya udah 60 menit loh. Tapi disuruh tinggal ini doang. Cuma gak nambah. Hmm. Kalau dapat voucher. Kalau dapat voucher kayak gini gue bisa bagi-bagi vouchernya nanti. Bisa bikin. Jadi buat yang belanja disini. Bisa bagi. Baca Peltier Piva. Gimana ya bang? Waduh. Sebentar, sebentar. Nah ini gue juga bingung nih. Kayaknya 16104. 2023-nya itu tahun. Atau antara 6104 atau 16104. Itu mesti cari sih di datasheet sih. Ada gak? Carinya 16104 atau 6104. Soalnya dia ada yang 7104 kan. 7104 kan mainnya di. 7 itu mainnya di 8,4 volt. Kalau 6104. TC1. Sebentar. TC1. 6104. Datasheet. TCP ya adanya. TCP ya adanya. Gak nemu. Gak nemu. 161. Feeling gue sih 6104 sih. Oh iya benar. 16104. Ngejarnya di 16104. Itu standarnya di 4,5 x 4,5 x 4,5 x 4,5 x 4,5 x 0,49 mili. Eh, centi-centi. Sorry. ini 4,5 x 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 5, maen gitu. TMAX nya 67. Aduh, gak ditulis ini! Gak ditulis ini! Gak ditulis! Oh, 2-stats 2-stats peltier Oh, ada yang 3 cm juga, sorry Ada yang 3 cm juga Jadi ada yang 3 cm, ada yang 4,5 cm Tapi yang 3 cm itu tebelnya 7 mm Tebel, tebel banget Jadi bagus juga Lifetimenya 200 ribu jam Limited condition, single stage Cuma nggak ditulis dia berapa volt Bentar ya Tec1 1,6, 0,4 Voltase bawah Voltase Umax 1,6, 0,4, 20 volt 20 volt 20,2 volt 4,8 ampere Max-nya Ukuran standartnya Standartnya di 4 x 4 x 0,3 Standartnya Tergantung pabrikannya Jadi mau bikin yang 4, mau bikin yang 3 Yang 3 x 3 nya itu tebel banget Gila Gila ini Chargernya sih setengah mati Kalau mau main paling di 12 Volt kali Biar ampere yang nggak gede-gede Kalau main di 20 volt Oh, nangis 20, 12 12, 12 per 20 Bentar ya Hitung dulu ya 12 12 bagi 20,2 Kali Tadi berapa sih Intinya Amperenya 4,2 ya 4,8 Kalau main di 12 Aja Main di 12 volt Mainnya udah di 3 ampere 27 watt Eh Bukan 27 watt lagi cuy Gila ini makanya Main di 12 Aja 12 x 3 36 Bener nggak Dia mainnya di 36 36 watt bukan Speknya Speknya Viva itu mainnya di 36 watt bukan Ini sayang nih Kalau tax center-nya gue nggak dapet nih Belanjaan ini sudah dapet Udah dapet 4,5 juta Cuma Ininya nggak masuk Gue nggak tau caranya Sayang amat Kalau dapet lumayan loh 150 ribu Buat dibagi-bagi mah Dijadikan voucher Belanja Ntar gue coba bikin Video lagi deh Bikin video lagi Kurangnya 2 video Dua video Dua video pake barang Nanti gue cobain 25 watt 25 watt Voltasenya berapa Dibilangin nggak Kalau 25 watt Mungkin dia mainnya di 9 volt 9 Per 20 Koma 2 Kali 4,8 25 25 25 8,9,12 Kok aneh ya Nanggung banget Ininya Nanggung banget 9 itu Aneh Aneh Apa 4 4 Harus sih 4 lah Logikanya 12,3 Lebih masuk akal sih 12,3 Kali 2,4 12 12 kali 2,4 12 kali 2,4 12 kali 2,4 12 kali 2,4 Lebih masuk akal main di 12 sih 12 volt Lebih masuk akal Gede Gede Ini Nggak tau 4 cm kali ya Yang digambar Bersi 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 PIVA Mini berapa duit bro PIVA Mini bisa jadi saingannya ini PIVA Mini itu bisa jadi Saingannya X1 Pro Bener-bener bisa jadi Bener-bener bisa jadi saingannya X1 Pro Dengan heatsink yang lebih bagus PIVA Mini Drop banget ya fuse-nya 13,29 Volt Berarti Enggak bisa Enggak masuk hitungannya 13 Volt 13 bagi 13 bagi 20 Kali 4 Gak masuk sih hitungannya 12 2,4 Gak masuk sih hitungannya Berarti dia ada ini Ada pengaturnya Ampernya juga diaturin sama dia Kalau boardnya X12 Boardnya yang seri-seri X itu kan Agak dilepas sebenarnya Buat Amper Cuma main default asa doang Assalamuali Lupa Selamat menikmati Jangan lupa Lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa cooler buat ROG yang mana yang cocok bang ROG 6 ambil ini aja bro X65 X lagi X65 yang ini nih X65 dia padnya pas di tengah doang garansi 3 bulan ya dari Octree udah pake Peltier 3x5 cm jepitannya atas bawah jadi bisa diposisikan di bener-bener bagian chipsetnya, chipsetnya dia kan di tengah bisa bener-bener diposisikan lebih aman ada 3 kecepatan juga ada RGB-nya ya cuma gue gak suka sih RGB-nya bukan pencinta RGB soalnya kayak gini ada lubang tripod-nya juga jadi bisa diatur-atur nih tingginya mau dimana ini ada 3 kecepatan 1 2 3 jalannya di 20-an watt mentok di 22 lah lepas banget sih harusnya buat ROG chipsetnya di tengah bang stand-nya pake apa ini gue pake punya memo yang 120 cm ada yang 120 cm ada yang eh 120 185 cm ada yang 135 cm ini yang 185 cm bisa tinggi banget lebih tinggi daripada gue yang gue suka ini kakinya udah 4 cm terus kalau misalnya kalau misalnya ditutup dia gak tinggi banget padahal tripod-nya kan tinggi ini gak bisa dibilang tripod sih kakinya 4 cm lebih stabil segini doang tapi bisa setinggi 185 cm bisa tinggi 185 cm pengaturannya banyak lagi pokok gue jatuh terlempar saudara-saudara Viva Mini RP oh mahal juga bahannya apa ini gue gak tau apa sih yang pasti bukan plastik ini lebih ke metal gitu cuma ininya plastik kakinya plastik tebel terus ininya udah metal dia kayak apa namanya kayak payung ya ada tengahannya jadi lebih kuat ada tulangnya kalau tripod-tripot biasa kan dia gak ada tulangnya tapi ininya gak ada sistem lock tapi keras udah cukup kuat nahan HP nahan ini sih udah cukup kuat buat naik turunnya tuh dia gak ngedrop ya udah pake cooler pake trigger pake HP tetep gak ngedrop ini gue tambahin tekanin dikit juga gak masih gak ngedrop ini gue tambahin HP lagi kita lihat masih gak turun kita kasih beberapa lagi masih gak turun jadi masih termasuk kuat lah ini barang ada standnya juga ada standnya ada buat tombol ini juga bisa dicopot ini yang gue coba yang 185 cm menarik menarik kalau mau lihat bebannya segini cooler trigger HPnya 3 biji masih gak jatuh masih kuat tambahin lagi coba gak gak muat tempatnya buat naro gak jatuh 4 HP cooler trigger masih kuat lumayan gak harganya itu gue pin di 199 ribu wih ada lubang di tiktok kenapa tuh gak boleh ya buat nambah-nambah affiliate aja bro kalau di sebelah kan gak ini gak seberapa malah minus kalau gak gak bisa beli cooler lagi nanti udah 2 jam oke udah lah ya udah 2 jam gue off dulu deh ada yang mau co kalau gak ada gue mau off langsung aman lah ya oke thank you semua bye-bye dah